Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat, mari kita simak kajian bersama Ustaz Ilham Tebrani dalam Rukyah dan Tamimah. Kepada beliau, kami persilahkan. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukyah doa minta kesembuhan. Bahasa agamanya namanya Rukyah. Baik kesembuhan penyakit medis atau penyakit non-medis. Berarti kan baik-baik, selama ini konotasi Rukyah itu umumnya dipahami penyakit non-medis. Seperti sihir, kesurupan. Itu seringkali orang sudah paham harus di Rukyah. Padahal penyakit-penyakit yang medis pun Rukyah bisa dipakai. Bagaimana yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Hudriyi. Dia pernah merukyah. Seorang kepala suku. Yang terkena sengatan kalajengking. Dibacakan Al-Fatihah tujuh kali sembuh. Dan kebetulan kepala sukunya itu orang kapir. Jadi kalau ada orang kapir di masyarakat kita, tetangga kita, atau mungkin teman di kantor, dia minta di Rukyah, didoakan, boleh. Ini Rukyah, sekalipun orang kapir. Jadi zaman sekalian Rukyah buat orang kapir, boleh. Bahkan Rukyah buat hewan juga ada. Jadi banyak kasus hewan, sakit, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, bisa sembuh. Ulama menjelaskan bahwa Rukyah itu syaratnya tiga. Rukyah syaratnya tiga. Pertama, Rukyah berdasarkan dalil. Ada keterangannya dari Quran, dari hadis. Maksudnya kalau Quran itu, semua ayat Quran itu bisa untuk Rukyah. Saya ulangi, semua ayat Quran itu bisa untuk Rukyah. Surah Al-Fatihah yang paling bagus. Surah Anas, Surah Al-Falak, Surah Al-Ikhlas. Ini surah-surah dalam Al-Quran. Semuanya bisa digunakan untuk Rukyah. Demikian juga doa-doa yang Nabi ajarkan. Di buku-buku jikir dan doa, itu banyak sekali doa-doa yang Nabi ajarkan untuk minta kesembuhan. Contohnya, Ini doa yang Nabi ajarkan untuk mengangkat penyakit. Atau juga seperti solawat. Atau boleh juga doa-doa yang memang tidak melanggar syariat. Mintanya hanya kepada Allah. Tapi kalau mintanya sama si Abdul Qadir Jalani, ini keliru. Mintanya kepada Allah. Seperti bahasa Indonesia, boleh. Ya Allah sembuhkan anak saya, sembuhkan bapak saya, sembuhkan ibu saya. Bapak saya, boleh. Yang kedua, syarat Rukyah, bacaan itu dibaca lafaz Arabnya. Kalau seorang tahu lafaz Arabnya, misalnya Al-Fatihah, baca Al-Fatihah Arabnya. Bukan terjemahannya. Jadi kalau ada orang sakit, kita bacakan Al-Fatihah, bacakan Anas, baca lafaz Arabnya. Bukan terjemahannya. Karena lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu, mu'jizat. Lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu, mengandung keberkahan. Yang ketiga, syarat Rukyah itu, Rukyah harus diakini hanya media. Hakikat kesembuhan hanya milik Allah. Jadi jangan dipahami kalau di Rukyah itu pasti sembuh. Tidak. Sama kayak orang berobat, ke dokter, ke rumah sakit, belum tentu sembuh. Karena hakikat sembuh datang dari Allah. Namun, Rukyah ini memang media dalam Islam. Solusi yang sangat bagus. Mengingat masyarakat modern tergantung kepada rumah sakit yang mewah. Seolah-olah kalau rumah sakitnya mahal, mewah, diharapkan sembuh. Kalau dokternya profesor, diharapkan sembuh. Padahal tidak juga. bagi orang-orang yang memang dananya terbatas, kemampuan terbatas untuk berobat, gunakan media Rukyah. Sekali lagi, baik penyakitnya itu medis, atau penyakit itu non-medis. Para ulama menjelaskan bahwa Rukyah itu mempunyai beberapa metode. Ada metode-metode Rukyah. Yang pertama, bacakan saja. Ini dia, bacakan saja. Kita baca ayatnya. Kita baca doanya. Diulang-ulang. Dengan keyakinan. ini metode standar. Yang kedua, dengan dipegang. Jadi kalau ada yang sakit, kita pegang bagian yang sakit, utamanya kepala, dada, perut. Misalnya yang sakit anak kita, kita bacakan ayat Al-Quran sambil menyentuh tempat yang sakit. Ini metode kedua. Pegang dengan penuh keyakinan sambil berdoa. Allahumma robbanna smuthibbal ba'az ispian tasafi la sifai la sifauka sifan la yagodir saqaman. Nah ini dia. Dengan cara disentuh. Cara yang ketiga, Rukyah dengan cara air ludah. sebagaimana sebagaimana Nabi SAW membacakan ayat Rukyah kepada Ali bin Nabi Talib yang sakit mata, setelah itu matanya disembur pakai air ludah. Dan ini termasuk yang dibolehkan. Menggunakan air ludah. kemudian yang keempat, metode Rukyah menggunakan tanah. Bacakan ayat Al-Quran Ul-Kerim, kemudian diludahi jari kita, jarinya diludahi. Kemudian ludahnya itu ditaruh ke tanah. Diaduk dengan tanah, kemudian ditempelkan yang yang sakit. Sekali lagi, ini Rukyah metode Wahyu. Rasul yang ngajarkan. Yang kelima, Rukyah dengan cara ditiup. Bacakan ayat-ayat Al-Quran Ul-Kerim, kemudian ditiup. Tiup ke minuman, ditiup ke makanan, misalnya anak kecil mamanya bubur, ditiup. Atau langsung ke orang yang sakit. Misalnya yang sakit, anak kita, kepalanya demam, setelah baca Al-Quran ditiup. Tiup bagian yang sakit. Ini diantara metode Rukyah. jamaah sekalian, perhatikan baik-baik. Pada prinsipnya, Rukyah ini bagian daripada keimanan. Makanya dibawakan dalam bab Tauhid, masalah Rukyah ini. Tujuannya adalah supaya orang ketika merukyah, akidahnya, Tauhidnya hadir. Tauhidnya dipakai. Karena banyak orang merukyah, tapi dia enggak yakin. Sehingga tidak membekas Rukyahnya itu. Rukyah itu harus diiringi dengan sugesti keyakinan. Bahwa apa namanya, ayat yang dia baca itu pasti bermanfaat bagi orang yang di Rukyah. Jadi tolong bagi jamaah, kalau ingin menggunakan Rukyah, harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Karena ini kita bicara tentang kebesaran propul alamin. Penggunaan Rukyah, sekali lagi, itu bisa untuk penyakit medis atau penyakit non-medis. Penyakit non-medis itu bermacam-macam. Di antaranya adalah kesurupan. Dalam kehidupan sehari-hari kesurupan itu ada. Seorang jiwanya dikendalikan oleh seutan. Biasanya, kalau orang kena kesurupan, cukup bacakan ayat Al-Quran dengan suara yang keras. Atau dibisikkan ke kelinganya. Dengan yakin Insya Allah akan sembuh. Insya Allah akan sembuh. Jadi, ini kalau gangguan kesurupan. Jadi, banyak di masyarakat ketika ada kesurupan, umumnya orang panik. Padahal sudah ada metode dalam Islam, yaitu Rukyah. Bacakan terus. Dan jangan banyak dialog dengan jin. Kesalahan kita terlalu banyak dialog. Ditanya umurnya, ditanya agamanya, ditanya tempat tinggalnya, itu tidak penting. Yang penting adalah kita suruh dia keluar dari tubuh tersebut. Saya pikir kalau kesurupan itu tidak terlalu sulit. Biasanya 5-10 menit sembuh. Demikian juga kalau kasus kesurupan masal. cukup satu orang yang bacakan, insya Allah nanti semuanya akan hilang. Kalau dibacakan dengan yakin, dengan benar. Kasus kedua, rupiah digunakan untuk sihir. Adapun sihir memang lebih serius. Nanti juga ada bab sihir. kalau sihir itu biasanya harus dicari juga. Bendak sihirnya, buhul. Jadi ketika orang disihir, disantet, itu biasanya disertai dengan buhul. Buhul. min sarin nafasa putri pepat dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan buhul. Mencari buhul itu tidak sulit, gampang. Misalnya, ada orang kena santet, kena sihir. Coba tanya sama dia, di mana yang paling tidak enak di rumahnya? Kalau dia bilang di kamar, berarti sihir ada di kamar. Karena keberadaan sihir itu membuat orang tidak nyaman. Ketika dia di kamar, dia berdiri di empat pojok kamar. Empat pojok kamar. Ketika dia berdiri di empat pojok kamar, 10 menit, 10 menit, mana pojok yang paling tidak enak? Kalau dia merasa ada pojok sudut dekat pintu, paling tidak enak, berarti di itulah sihirnya. Kemudian dia tetap berdiri, sambil berdoa. Ya Allah tunjukkan kepada kami di mana letak sihir, letak buhul. Kalau tiba-tiba kepalanya sakit, maka berarti buhulnya ada di atas plafon, di daerah atap rumah kita, di atap rumah kita. Kita panggil tukang bangunan untuk mencari sihir, ketemu nanti. Kalau kita berdiri di pojok ternyata kaki kita yang sakit, bergetar, kemungkinan sihir itu ada di bawah, di lantai. Kita panggil tukang bangunan, kita gali, nanti ketemu. Begitu sihir ketemu, bawa keluar, dan dibakar sampai habis. Insya Allah penyakitnya itu akan, sihirnya itu akan hilang. Ini gangguan sihir. Jaman sekalian, sihir pada zaman sekarang ini mengikuti trend. Jadi nggak ada lagi sihir itu keluar beling dari perutnya. sihir sekarang ini dibikin mirip kayak penyakit medis. Jadi misalnya jantungnya berdebar-debar. Kalau dia pereksa ke dokter, dokter atau rumah sakit pasti ponis penyakit jantung. Kadang sihir mengganggu tenggorokan. Dibikin tenggorokan itu tidak bagus. panas. Atau yang sekarang dengan istilah COVID. COVID itu atau corona di hadis memang merupakan tikaman selkon. Jadi kalau ada keluarga yang kena corona, COVID, jangan panik. Bacakan ayat Quran. Kadang itu sembuh. Kadang selkon yang menyebarkan virus. Makanya orang sering berlebihan masalah masker. Penyebaran COVID kalau menurut hadis itu adalah selton. Dalam sebuah hadis yang sanatnya Sohi, Nabi bersabda, nanti di akhir zaman umatku nanti binasa dengan dua. Pertama binasa dengan to'en. To'en itu tikaman. jadi kita menyaksikan banyak orang dibunuh, ditikam. Pembunuhan nanti di akhir zaman banyak sekali. Yang kedua, umatku nanti akhir zaman meninggal dengan to'en. To'en itu wabah penyakit yang menular. Nabi menyebutkan kalau tikaman itu perbuatan manusia. Tapi kalau wabah penyakit adalah dari seoton. Seoton yang membawanya. makanya kalau seandainya ada gejala-gejala COVID-19 di samping berobat dengan standar yang ditetapkan pemerintah juga sebagusnya di rupiah. Dan beberapa kasus ada orang yang kena COVID-19 kebetulan saya rupiah sembuh di rumah sakit. Alhamdulillah sembuh. Jadi jangan panik karena diantara sebab menyebarnya wabah itu memang selton yang jebarkan. Ini gambaran sekalian sihir. Ini gangguan non-medis cara menghilangkannya dengan rupiah. Yang ketiga yang non-medis adalah penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang timbul karena pandangan mata. bahasa lainnya mata maut. Biasanya yang kena anak kecil. Anak-anak kecil yang kulitnya bersih, tubuhnya mungil, tiba-tiba dipandang oleh orang yang kagum, anak itu jadi sakit. Jadi panas. Nah penyakit ain ini nggak bisa diobati. Nggak bisa penyakit ain itu minum obat. Penyakit ain itu dengan rupiah. Jadi kalau orang tua punya balita, lucu, cakep, sering sakit-sakitan, maka sebaiknya dia merupiah. Sebaiknya dia merupiah. Kalau ada kasus seperti itu. Nah jamah sekalian rupiah sarai itu perhatikan itu tidak menggunakan media macam-macam. Tidak menggunakan media macam-macam. Rupiah sarai itu cukup banyak doa. Kekuatan doa. Dan sekarang Alhamdulillah sudah ada yang namanya alat-alat seperti ikotan. Kalau seandainya kita capek, bisa pakai morotel. Kalau seandainya di ruang ICU, gunakan handset untuk kasus-kasus orang-orang yang tidak bisa di tengok. Ini dibenarkan. Ini boleh. Kalau seandainya kita tidak bisa merupiah langsung, boleh pakai speaker. Ada speaker bluetooth. asalkan yang dibaca ayat Al-Quran Al-Qur'an Al-Qur'in. Ini sedikit gambaran tentang rupiah. Rupiah dalam Islam tidak perlu masal. Karena kalau masal itu salah. Karena penyakit itu aib. Jadi kalau rupiah masal keliru. nanti aib kita jadi ketahuan. Jadi tolong di kantor jangan sampai ada rupiah masal. Nanti aib orang itu akan ketahuan. Yang kedua, rupiah itu boleh mengharapkan upah. Ujroh. Jadi ketika merupiah diberikan upah boleh. Selama tidak dikomersilkan. Karena banyak juga yang dikomersilkan. Boleh dia terima upah dalam rupiah. Kemudian yang ketiga, rupiah ini sebaiknya dipopulerkan. Supaya jangan ada istilah praktisi rupiah. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Karena setiap orang tidak mampu merupiah. Yang bagus orang-orang tertentu secara umum orang-orang bisa rupiah. Suami, istri, anak, dalam keluarga itu paling tidak ada yang bisa rupiah. Jadi tidak bergantung kepada tukang rupiah. Apalagi banyak tukang rupiah itu yang sebenarnya dia dukun. Karena perdukunan sudah mulai banyak ditinggalkan. Dia menamakan perdukunan itu dengan istilah rupiah sari. Sampai sini dulu bagi jamaah tentang gambaran rupiah. Supaya lebih enak silakan kita bersoal jawab. Silakan kalau ada mau bertanya. Baik, terima kasih atas pemaparannya terkait rupiah dan tamimah. pada jamaah yang telah ikut gabung di kajian online ini, silakan bila mana ada yang mau bertanya atau menambahkan terkait rupiah dan tamimah. Dipersilakan. Mungkin dari Pak Wisnu Haji. Mau bertanya atau menambahkan? Saya mau nanya boleh? Ya, Pak Arief. Ya, saya pernah dengar cerama mungkin dari Pak Ustadz atau siapa ya, saya lupa. Katanya orang yang di rupiah itu nggak bisa masuk surga tanpa hisap. nggak gitu. Nggak begitu alam pas hadisnya. Bagaimana itu ya? Karena ini ada saudara yang mau dukruya dengar hadis itu jadi nggak jadi. Ini bagus harus ditanyakan. Jadi Nabi pernah bersabda ada 70 ribu umatnya masuk surga tanpa hisap tanpa azab. Dia masuk surga tanpa hisap tanpa azab. Salah satunya adalah layas tarkun tidak minta dirukyah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang merukyah dirinya boleh. Kalau sengaja-sengaja dia minta rukyah itu yang dibahas di hadis itu. artinya peluang masuk surga tanpa hisap tanpa azab itu hilang. Itu maksud hadis itu. Jadi boleh. Cuman keutamanya itu hilang. Bukan nggak masuk surga bukan. Nah ulama menjelaskan sebenarnya minta rukyah itu boleh. Karena dalilnya banyak. Karena sebagian istri Nabi seperti Aisha minta rukyah. Sebagian sahabat minta rukyah kepada Nabi. Perhatikan. Jadi minta rukyah boleh. Asalkan kita tawakalnya tetap hanya kepada Allah. Tawakalnya kepada tukang rukyahnya. Kalau saya yang rukyah ini ustadz besar. Ustad pengalaman. Pasti bagus. Jangan. Siapapun yang merukyah kita tetap tawakalnya kepada Allah. Ini penjelasan Sheikh Bin Bas. Jadi sebenarnya yang yang dilarang itu kalau dia bertawakal sama tukang rukyahnya. Kalau dia tidak bertawakal kepada tukang rukyahnya hanya tawakal kepada Allah ini gak masalah. Sama kayak ke dokter. Kalau orang ke dokter dia bertawakal dengan dokternya wah saya kalau gak profesor ini saya gak mau. Saya kalau gak profesor ini saya akan mati. Ini gak boleh. ini menghilangkan tawakal. Kita berobat ke orang yang ahli boleh benar. Cari rumah sakit yang spesialis. Cari dokter yang spesialis. Tapi tetap tawakal kepada Allah. Sama kayak rukyah. Nah sekarang banyak orang rukyah itu kadang tawakal sama perukyahnya. pokoknya kalau sifulan 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 talk chair. Ini yang keliru. Makanya kalau kita minta rukyah tetap tawakalnya hanya kepada Allah. Itu memang sekarang ini banyak orang salah paham. Dianggap kalau minta rukyah itu gak masuk sorga. Ini banyak sekali kesalahpahaman dalam memahami sebuah hadis. Itulah pentingnya ngaji. Walaupun ngajinya online. gak ada kopi. Gak bisa bercanda kita. Tapi mudah-mudahan tidak mengulangi keberkahannya. Jadi intinya boleh. Kalau dia mau merukyah diri sendiri lebih bagus. Makanya pelajaran kita hari ini kita mengajarkan rukyah supaya orang bisa sendiri. Karena rukyah itu gampang. Nanti bagi teman-teman yang mau lebih rinci bisa di Youtube ada ceramah saya judulnya Rukyah itu mudah. Itu saya bikin sekitar 2005. Rukyah itu mudah. Ada di Youtube. Ada di Youtube. Itu panjang lebar saya jelaskan tentang bahwa sebenarnya setiap orang kita punya potensi yang sama bisa untuk merukyah. wallah alam bisawab. Silahkan yang lain. Baik, segeran Ustaz. Mungkin Pak Rik sudah puas jawabannya atau jelas bertanya lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang lain yang mau bertanya Pak Umar silahkan Pak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Memang nanya Ustaz. Gimana itu kalau merukyah orang yang kesurupan atau kemasukan jinnya itu gimana itu makasih sebelumnya. Jadi memang harus yakin Pak. Jadi kalau ada yang tiba-tiba kesurupan kita baca al-fateha yang keras Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Herobin Alamin keras. Terus kita baca. dia akan apa namanya bacaan Quran itu bisa membinasakan shawton bangsa jin. Memang harus yakin. Saya pernah merukyah awal-awal dulu ada seorang kena gangguan jin. Kemudian jinnya ngomong ayo Ustaz silahkan bacakan. Sudah 10 orang yang membacakan gak bisa gak mempan. istilah gak mempan itu terjadi karena kurang yakin. Saya bacakan waktu itu surah al-baqoroh. Baru 6 ayat itu sudah sudah kelojotan. Alhamdulillah sembuh. Jadi tolong teman-teman yang mau merukyah harus punya sugesti yakinan yang mantap. Banyak orang merukyah sampai satu jam walaupun dihapal Al-Quran gak manfaat karena dia gak yakin. Walaupun dihapal Al-Quran kalau dia bacanya gak manfaat bacanya gak yakin maka gak manfaat. Maka kata kunci dalam rukyah itu adalah sugesti keyakinan bahwa ayat Allah ini mulia alam Allah ini mulia dan selton akan lari dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yakin silahkan coba nanti ya jadi jangan ragu Bismillah ini masih ada ini baca kan kadang memang tubuh di tubuh itu kadang banyak ada 10 ada 100 bahkan ada 1000 baca itu itu keluar banyak karena memang dalam tubuhnya itu ribuan jadi butuh proses nah di sini lah kadang orang gak sabar makanya sering ditanya ini sakitnya udah lama kalau setanya makin banyak kalau masih berarti setanya gak selalu banyak gitu ya kalau udah normal di apa namanya di pengajian kita sana ada yang gangguan-gangguan nanti bisa kita kita praktek insyaallah ya lain waktu kalau nanti normal kita praktek nanti disini atau di youtube itu ada contohnya Pak di youtube itu tempat saya apa kajian saya rukia itu mudah ada contohnya saya kasih contoh waktu itu ya jadi yakin Pak ya udah ngaji tauhid jangan ragu bahkan ada anak kecil ngerukia dia masih SD bisa pada anak kecil Allah alam bisa ya silahkan baik terima kasih mungkin jemaah yang lain mau bertanya dipersilakan terkait rukia dan tamimah baik ustad sambil menunggu ini sangat menarik sekali terkait rukia ini gimana kalau rukianya itu dilakukan secara online misalnya kan rukia itu kan apa yang merukianya itu megang kepalanya atau apa ngasih air minum gitu ini kalau online apakah tata caranya itu seperti apa ustad dan mungkin jemaah juga pengen tahu kalau kita ingin merukia sendiri gitu ustad kira-kira apa doa yang diajarkan rasul itu apakah pengambilan air alat tanya itu seperti alfalak atau anas atau mungkin ada serat-serat tertentu saat yang dibaca atau misalkan ketika dia merukia dia pakai handphone ustad misalkan bacaan-bacaan merotal gitu itu bisa enggak seperti itu apa ustad ya menggunakan speaker bluetooth online ulama mengatakan bisa saja boleh saja jadi kalau kita punya keluarga di kampung kita enggak bisa datang kemudian kita mendoakannya dari jauh lewat telepon lewat video call bisa dan saya sudah coba itu jadi beberapa kasus itu bisa rukia lewat lewat online gitu selama dibacakan ayat Quran bisa boleh yang kedua ayat itu jangan terlalu banyak karena dalam rukia itu yang penting sugesti jadi kalau kita pilih surah anas anas saja dibaca diulang-ulang atau aliklas karena kalau banyak ayat malah jadi enggak fokus banyak surah malah enggak fokus yang fokus satu tapi kita fokus satu surah tapi fokus yang dibutuhkan dalam rukia itu adalah fokusnya bukan ayat yang banyak banyak sebagian orang rukia ayatnya dibaca semua akhirnya enggak fokus dia fokus ngapalin ayatnya karena rukia itu bisa dengan bismillah saja bismillah 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 diulang-ulang bismillah bismillah bisa gitu ya Allah luarkan yang ada di tubuh anak saya bismillah 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 cukup bisa karena kutaman apa namanya lafaz bismillah atau basmalat bagi kawan-kawan yang mau mempraktekan rukia jangan apa namanya kebanyakan pilih ayat atau pilih surah saya sarankan satu saja tapi dibaca diulang-ulang karena pada prinsipnya sama semua ayat Allah mempunyai kekuatan yang sama Allah alam bisa ya silahkan masih ada ya silahkan yang mau bertanya lagi mungkin dari Pak Bisnu mungkin atau Pak Budi ini terkait rukia dan tamemah dipersilakan Mas Dita mungkin mau bertanya lanjut start lanjut lanjut start katanya lanjut Pak ya tutup berarti jangan jangan dulu gak ada kopi gak ada kopi aduh silahkan supaya gak jenuh karena emang ngisi online tuh jenuh start nanya deh start ya dari mas Alhamdulillah Bismillah start mau tanya kalau misalnya pas di rukia kita bacain ayat kuran misalnya ayat kursi atau apa yang sesuai sunnah itu tiba-tiba jin di dalamnya itu malah ngeledek start kaya-tanya pernah ada kejadian gitu itu gimana itu tipuan kadang gini kata jinnya bacain gak ngaruh itu padahal dia kepanasan ngerajak ngeledek kita supaya kita berhenti padahal dia sudah kepanasan dengan rukia kita jadi gak ada istilah gak mempan ini keliru rukia itu berpengaruh cuman memang kadang di tubuh itu jinnya banyak yang rukia itu gak pengalaman dianggap wah saya ngerukia gak pengaruh padahal pengaruh karena memang jinnya banyak apalagi kalau dia ngelmu-ngelmu itu itu bisa ribuan dalam tubuh orang itu jin itu takt itu bisa ribuan gitu makanya dibutuh kesabaran pengalaman kadang dia rukia jinnya minta persaratan jangan diikutin saya mau keluar tapi dipotongin sapi kambing gak boleh haram sirik kalau syaratnya bagus boleh kita ikutin saya mau keluar tapi orang ini harus pakai jilbab orang ini harus sholat ini boleh syarat yang bagus tapi kalau persaratannya ya ngasih minta kopi jangan kasih emang warteg minta kopi ya kan kadang setannya minta dipotongin ini dipotongin itu makanya itu bahayanya kalau kita dialog-dialog nah setan itu kadang ngejerumusin kita menyesatkan kita kalau digertak jangan takut awas ya nanti saya kerjain keluarga kamu nah itu resiko jadi jama sekalian rukia itu memang ada resiko ya semua pekerjaan ada resiko polisi aparat dia kadang diincar sama penjahat dendam rukia juga begitu sehingga banyak rukia juga meninggal akhirnya diserang balik oleh bangsa jin kawan-kawan saya sebagainya meninggal gitu makanya dalam rukia gak boleh sombong kawakal kepada Allah hati-hati apa namanya ada di mana namanya serangan balik memang ada ya kalau kita fit kita mampu rukia kalau kita apa namanya merasa gak fit jangan karena memang di dunia rukia itu ada namanya serangan balik yang merukia itu diserang oleh bangsa jin gitu ya tapi tolong jangan membuat kita jadi takut ya karena bagaimanapun juga inna kaedah seotan karena do'ifah tipu daya sehatan itu hakikatnya tetap lemah ya silahkan kalau kita gak sakit gak perlu kita ngerukia rukia itu kalau sakit merasa gak enak ya kan kayak di masjid kalau perasaan gak enak juga di rukia gak apa-apa ya sekarang nih zamannya pakai handset aja udah pakai handset ada handphone kan aplikasi murotal nah kalau pas kayak pengajian itu di kantor kan pada tidur tuh nah yang tidur-tidur itu harus di rukia itu karena banyak kasus gini memang mereka sendiri bilang Pak Ustadz saya pengen ngaji sebenarnya dia bilang tapi kenapa kalau pas mulai pengajian dia ngantuk pas selesai kemudian pas selesai pengajian sehat itu banyak berarti ya nah yang kayak gini memang harus di rukia emosi tinggi ya nih Pak emosi tinggi rukia pelupa pelupa itu harus di rukia demikian juga kalau makanya lemah dalam ibadah harus di rukia maka saya sarankan baca saja Al-Fatihah baca saja Anas diulang-ulang konsentrasi mata dipejamkan diulang-ulang ya Allah kalau memang ada gangguan dalam tubuh saya gangguan syotan keluarkan ya Allah gitu Wallahu'alam ya silahkan baik mungkin yang lain saya mau nanya boleh Pak mau nanya nih boleh Pak Pak Arief saya pernah dengar mengenai wasilah Pak wasilah itu karena ada yang bilang ini boleh ada yang enggak itu gimana sih Pak wasilah itu dalam bahasa Arab artinya perantara kalau di Indonesia istilah wasilah itu sering dikatakan dengan istilah proposal jadi kalau Pak ada urusan bahwa proposal sama orang Arab tanya mana wasilahnya nah ini namanya proposal nah dalam Islam kita ibadah enggak perlu wasilah langsung minta sama Allah berdoa kepada Allah tawakal kepada Allah enggak perlu pakai wasilah enggak perlu pakai perantara nah sebetulnya masyarakat kita itu terjebak dengan wasilah yang salah diantaranya orang soleh yang sudah mati alasannya orang-orang soleh itu kan hidup di kubur-kubur makanya akhirnya mereka datangin kubur alasannya orang soleh itu bisa jadi wasilah perantara calok orang dalam ini logika yang salah menyamakan Allah kayak presiden mesti ada koneksi menyamakan Allah kayak bos mesti ada orang dalam untuk bisa ketemu Al-Quran maupun hadis memerintahkan kita kalau kita minta langsung kepada Allah nah jadi tolong apapun kondisinya minta enggak perlu pakai wasilah kemudian ulama mengatakan kalau kau mau pakai wasilah ada tiga yang dibolehkan pakai wasilah yang pertama wasilahnya itu adalah asma'ul husna nama-nama Allah ya yang dibolehkan wasilah itu pertama asma'ul husna nama-nama Allah misalnya kita minta rezeki kita sebut nama Allah ya rozak ya rozak ya rozak gitu karena Allah mau pemberi rezeki kita minta kesembuhan sebut nama Allah ya safi ya safi ya safi gitu sebut nama Allah yang kedua wasilah yang dibolehkan adalah amal soleh yang pernah kita kerjakan kebaikan kebaikan yang pernah kita kerjakan ya misalnya kita pulang haji begitu sampai tanah air sampai rumah kita berdoa ya Allah saya baru selesai menunaikan ibadah haji dengan haji yang saya kerjakan ya Allah sembuhkan anak saya sembuhkan istri saya jadi boleh kita menjadikan amal kebaikan kita sebagai wasilah perantaran ya Allah saya baru saja bikin masjid duit pribadi ya Allah dengan masjid yang saya bangun ini ya Allah sembuhkan penyakit saya sembuhkan penyakit keluarga saya nah ini yang kedua yang dibolehkan berdoa dengan wasilah yaitu amal soleh yang kita kerjakan yang ketiga yang dibolehkan wasilah adalah orang soleh yang masih hidup orang soleh yang masih hidup ya kita punya teman orangnya soleh orangnya baik ya taat agamanya kita boleh minta doa tolong doain saya dong saya lagi sakit tolong doain saya saya lagi buka usaha nih tolong doain saya saya lagi ada kasus A kasus B boleh kata ulama boleh minta doa kepada orang soleh asal jangan jadi kebiasaan pak saya ulangi asal jangan jadi kebiasaan kenapa karena pada prinsipnya setiap kita sama punya peluang doanya dikabulkan oleh Allah tidak ada ayatnya hadisnya kalau si fulani doanya mustajab tidak jadi kita punya peluang yang sama doanya di hijab tapi sekali-sekali boleh sama orang tua bu pak doain saya saya mau merantau biar saya sukses boleh teman-teman kita yang minta doa boleh tapi jangan kebiasaan yang sekarang terjadi dijual belikan ya ustad jual belikan doa ini gak benar ya jadi yang salah sekarang ini adalah berdoa mintanya sama orang mati minta sama Syek Abdul Qadir jalani minta kepada Syekh Kulan Syekh Kulan kuburan-kuburan keramat ini gak boleh ini yang salah jadi memahami wasilah yang salah jadi wasilah yang boleh tiga tadi apa ya pertama Asmaul Husna yang kedua dengan amal soleh yang ketiga orang soleh yang masih hidup dengan catatan jangan sering-sering gitu dan kan banyak orang berdoa Pak Ustaz doain Pak Ustaz biar saya kaya biar saya istrinya empat kata Ustaznya agak miskin kalau doanya diterima ya buat Ustaznya dulu ya gak kadang orang minta doa suka berlebihan sama Ustaz Ustaznya aja susah Ustaznya aja istrinya cuma satu dia enak minta sukses istri banyak dia lupa Ustaznya itu susah hidupnya Wallahualam Bissar baik silahkan segeran gak sedang sedang mungkin yang lain satu lagi boleh satu lagi boleh ya oh ya silahkan Pak Ustaz terkait pertanyaan tadi yang amal soleh itu yang dikerjakan itu akan kira-kira bakal mengurangi nilai pahalannya gak sih kalau kita berwasilah dengan amal soleh Pak Ustaz ya jamah sekian amal soleh yang dilarang dipamerkan kepada manusia saya haji tiga kali ditulis haknya tiga gitu saya beramal ya kurban sapi gede ditulis itu yang gak boleh itu menampakkan amal kepada makhluk ada pun tadi menampakkan amal menyebutkan amal dihadapan Allah gak masalah jadi direpon Allah gak masalah ya silahkan baik mungkin yang lain yang bertanya terkait Dokiah dan Tamimah Pak Budi Winersa mungkin menambahkan atau bertanya atau Pak Edi Pak Zulti Mas Lutfi silahkan terkait Rupiah dan Tamimah baik kami persilakan untuk bertanya atau menambahkan kalau gak ada yang saya nanya lagi boleh ya Pak Ustadz baik silahkan Pak Arief begini Pak ini kebetulan ketemu kan kalau gak ditanya terlupa jadi begini Pak katanya orang yang tahu hitnya benar itu orang yang beruntung yang hoki itu benar gak sih Pak karena kita lihat kok banyak orang yang hoki-hokinya tinggi itu kok gimana ya kalau kita lihat itu ya gak tahu ya di luar tuh kayaknya tahu hitnya tuh kurang gimana gitu lah ya gejala-gejala seperti apa tuh oh ya itu nanti bahasan nanti takoyur oh kayur menganggap sial sesuatu menganggap untung perhatikan ya mas kalian dalam hidup ini kadang ada orang kelihatan beruntung padahal itu istidrot istidrot diulur sama Allah jadi sesat kadang orang kelihatan menderita padahal dia orang hidupnya beruntung jadi memang tolak ukurnya adalah kesolehan memang Pak kalau ada orang soleh taat rejekinya lancar ini boleh jadi memang anugerah dari Allah riski dari Allah tapi kalau pelaku maksiat ya tolong nih pelaku maksiat orang kapir kita gak boleh bilang ini riski gitu gak boleh kadang orang diazab itu dengan dunia seperti korun banyak orang tersiksa dengan dunia seperti korun banyak orang bahagia dengan kemiskinan kesederhanaan sebagaimana Nabi SAW hidup apa adanya kalau berkahi nah salahnya kita ini mentang-mentang nikmat mentang-mentang hidup mapan dianggap ini anugerah tidak lihat dari kesolehan jadi kalau kita soleh bagus usahanya lancar boleh kita katakan ini riski dari Allah kesolehan kamu tapi kalau dia pelaku maksiat itu kadang itu istidrot diulur oleh Allah di jebah makin jauh dia dari agama makanya banyak orang kelihatan kaya hebat itu hancur keluarganya hancur ibadah gitu mengerikan mengerikan sekali gitu makanya kalau ada orang yang di pengajian itu suka tidur itu biasanya orang-orang yang dapat nikmat memang dia bisa tidur karena banyak orang susah tidur disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa tidur makanya saya kalau ada yang ngaji tidur itu kadang berbaik sangka dia sedang dapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala cuman kadang jengkelin juga depan kita tidur jadi gitu pak jadi istilah hoki itu patokannya adalah ketatan kalau dia taat betul iya hoki kalau dia pelaku maksiat itu bukan hoki itu azab tanpa dia sadari Allah alhamdulillah baik syukur tadi menarik sekali terkait ini istidrat atau ulur-ulur siksaan dari Allah ini kalau dikaitkan dengan sekarang kita kan masih dalam copy 19 sudah proses lockdown PSBB ini terus berjalan terus apakah ini juga merupakan istidrat dari Allah atau mungkin kita bagaimana cara memastikan ini nimat atau istidrat itu sad karena kita juga terkadang terdinam bobokan sama nimat dari Allah sehingga terkadang ini Allah sedang mengulur seseorang gitu padahal ini adalah ajabnya gitu sad atau copy 19 ini sebetulnya gimana sadi apa bagi bagi orang yang lainnya apa tau sad bagi orang beriman pandemi ini penghapus dosa jadi musibah-musibah ini penghapus dosa bagi orang beriman bagi orang kapir memang azab buat mereka makanya orang beriman gak perlu takut berlebihan kalau dia mati karena covid ajurun sahid palanya sahid jadi gak usah takut berlebihan kalau dia sakit meninggal matinya sahid kapan lagi mati sahid nah salah kita memang memahami musibah itu kayak orang kapir orang kapir memang takut karena musibah itu azab buat mereka sebagaimana korban covid di negeri kapir itu banyak kalau berikan azab kepada mereka semudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi pandemi seperti ini diampuni dosanya oleh Allah SWT semoga apa yang kita cita-citakan apa yang kita minta diijabah oleh Allah SWT amin baik syukur yang lain mungkin yang belum puas bertanya tentang rukiah atau tamimah dan sebetulnya rukiah tamimah atau tiwalah atau pelet itu termasuk sirik kecuali rukiah yang syari disini di bukunya dikatakan inna ruka wat tamaim wat tiwalah syirkun sungguhnya rukiah tamimah dan tiwalah adalah perbuatan sirik dan terkini rukiah yang syari rukiah jahili rukiah jahili rukiah jahili baik silahkan yang lain kalau emang enggak ada yang mau bertanya lagi karena waktu juga udah setengah dua ya cukup mungkin yang lain juga ada kerjaan lain atau rapat online lain kami akhiri sampai sini dan mohon izin pada usad untuk memimpin doa menemukan kita ada dalam kemantuan ilmu khususnya dalam materi rukiah dan tamimah ini sehingga bisa dilaksanakan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kita berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir kepada usad ya bagaimana biasa selesai selesai kajian kita tutup dengan doa kahwaratul majlis subhanahu wabihamdika kedua lain dan tas taktur kawar tubulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan keseransan atas pemaparannya pada kajian siang ini semoga bisa menginspirasi iman kita sehingga bisa mencargur iman kita agar tetap kuat istiqamah dalam menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala baik dari kami undur diri mohon maaf ataslah khilapan dan salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komisala salam Terima kasih.